Terus rambutnya keriting itu segini, ya itu laki-laki itu. Orang tua, tapi pakai pakaian adat sewa, dia bilang, Aku rapopo, aku mau bumbun. Aktifitas manusia di sebuah tempat, belum tentu, bisa mengusir gangguan gaib yang ada di tempat tersebut. Terkadang, makhluk gaib menganggap kehadiran manusialah yang mengganggu tempat mereka berdiam diri. Terbukti, sebuah area kantor di Sangkerahan, Tegal, Tirto, kecamatan berbah Kabupaten Sleman ini, yang masih saja dibayangi beragam gangguan gaib. Padahal, bangunan kantor ini tergolong baru dan masih beroperasi hingga saat ini. Saya pertama masuk di bergeras ini. Pas waktu itu, saya paginya ya, pagi masuk, gak dapat sama. Terus sorenya suh piket, piket malam. Sore, habis mahir itu, saya masuk ke kantor. Dan saya dari bawah itu naik ke tangga belakang itu, tangga. Terus saya mau menghidupkan lampu. Di tengah-tengah itu, tengah-tengah di katu wangan nasib itu, itu saya melihat ada orangnya seperti itu. Padahannya sebaik tang, terus rambutnya keriting itu seperti ini. Itu laki-laki itu. Saya bilang, astagfirullah, terus alamu-alamu tiwi, alamu-alamu tiwi, alamu tiwi, alamu tiwi, alamu tiwi, alamu tiwi, alamu tiwi, alamu tiwi. Dan itu saya lihat terus, sampai dekat musola itu, musola yang itu sebelah adat itu, hilang. Waktu saya pas mau tidur, itu sekitar jam 12. Itu saya di kursi. Itu mau tidur itu, udah tanya udah, udah beda. Nggak kayak, apa, biasanya, agak panas sedikit. Waktu itu ya, ada yang datang, orang tua. Tapi pakai pakaian adat Jawa, laki-laki sama perubah. Dua orang, yang laki itu di pinggangnya sini, itu ada keris. Yang laki pakai langkong, yang perempuan itu biasa saja, pakai kebayang. Di situ saya nanya, jeneng-jeneng itu lho, 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 lho. Di tangga itu, itu ada suara senapan pistol. Setelah itu, itu ada suara lagi ketuk semerti. Setelah saya cek, enggak ada. Nah, setelah itu saya cek, enggak ada seluruh kantor sini. Yang jendela, entah itu jendela, atau pintu yang belum ditutup. Saya cek, ternyata yang di sebelah utara ini, untuk ruangan asib, itu kok, apa, gagang pintu itu, itu naik turun-naik turun sendiri. Yang dalamnya kayak ada orang. Setelah itu, saya cek, saya buka, ternyata enggak ada orang. Enggak ada siapa-siapa. Kalau yang di gedung tua itu, itu ada juga yang kayak, ya orang, orang kayak apa, pakaian kalau mau orang di medan perang itu, yang sebelah kantor itu, itu yang agak cair, agak jahat. Gendunya itu, melempar pakai batu. Dilempar gitu, itu suara setelah dicek, itu batu enggak ada. Padahal enggak ada orang, sama sekali enggak ada. Memang, di bagian depan kantor ini terdapat bangunan tua yang konon merupakan peninggalan zaman Belanda. Sebelum menempati gedung baru sekarang, bangunan ini yang dijadikan sebagai kantor. Cerita sejarah terselip dari bangunan tua ini. Konon, dahulu, bangunan ini digunakan sebagai tempat persinggahan iringan jenazah dari keraton yang akan dimakamkan di pemakaman Raja Imogiri. jakie, saya tidak pangan dapat persinggahan iringan jenazah dari tempat dan selanjutnya, beberapa manggahan, dan yang akan untuk pemakamanimportanku. onde, saya tidak ingin mengakamkan dari abad 2,5-1 merupakan kenapa di게요ie ulang lebaran yang sudah coworkers, lumayan lebih baik dan mudah menariknya dan tidak akan tidak lama jadi, Terima kasih. 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 Pembangunan ini digunakan untuk apa? Ini zaman semuanya mengusai lantai. Sejarah. Iya, iya, iya. Sejarahnya itu gimana, Mbak? Untuk perang lawan Belanda. Iya. Itu pas digunakan untuk apa? Sang gran, iya, iya, sepul. Iya, iya, iya. Kau tahu kasih mana? Solo, Jogja, Tatea, Meriki. Untuk apa datang ke sini? Tidak ada. Jaluk, mana kes? Bayu, itu dah. Menyusun. Untuk persinggaan apa di sini itu panggung-kanggarnya untuk persinggaannya orang-orang yang dari Sulu atau Kraton, Turakarta. Lalu, Tidak ada. Beratun Masungan Solo Selapan Merigin Menggunakan apa Mbak Bisi Mbak? Kereta Funda Kereta Jatayu Setelah ini Mengapa Mbak Bisi Mbak? Berapa lama Mbak mereka ada di sini? Setelah ini Kenapa? Saya bisa Saya tanya lagi Tampaknya Sudah ada makhluk lain Memasuki raja Mediator kamu Tempat di tempat ini Aku rasa Nenggongku Tidak itak Bang Kini sepertinya tidak suka Dengan kehadiran kami Saya hanya mencokerti Mencokerti Nimpi Raja Tidak ito Yang mencokerti Jangan mencokerti selamat menikmati 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 dirasa cukup mediator ini pun selamat menikmati selamat menikmati Kehadiran makhluk gaib memang selalu ada di sekeliling kita. Meski kadang mereka kerap muncul menunjukkan wujud mereka, namun tak semua mata manusia memiliki kemampuan untuk dapat melihatnya. Maka sudah selayaknya, kita hanya cukup meyakini kehadiran mereka, dan juga hidup bergampingan dengan kita, meski di dalam dua dunia yang berbeda.